Intro Pas kemeninggalnya salah satu warga kota Mataram dengan status pasien dalam pengawasan, wali kota Mataram H.J.R. Abduh langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Sejumlah kebijakan pun dikeluarkan dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 mulai dari pemberlakuan jam malam hingga menyiapkan gedung isolasi terpadu bagi orang dalam pengawasan COVID-19. Rapat koordinasi penanganan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh wali kota Mataram pada Sabtu pagi tadi ini. Turut diadiri oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Mataram, Ketua Majelis Ulama Indonesia Mataram, jumlah pejabat eselon 2, serta para jamat sekota Mataram. Dari kegiatan rapat koordinasi ini, setidaknya ada empat kebijakan yang dikeluarkan oleh wali kota Mataram dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Yang pertama, memerintahkan para jamat beserta lurah untuk melakukan sosialisasi serta penyemprotan secara masif di seluruh lingkungan. Dimana penyemprotan secara masif di seluruh lingkungan ini ditargetkan harus tuntas dalam waktu satu pekan. Kedua, wali kota Mataram meminta seluruh tempat hiburan untuk menutup tempat usahanya. Dan terkait hal itu, Satpol PP bersama TNI dan Polri diminta untuk melakukan penyusiran dan pengawasan guna memastikan kebijakan ini dipatuhi para pelaku usaha. Selanjutnya, untuk mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah. Mulai hari ini, pemerintah kota Mataram juga memperlakukan jam malam. Masalah jam malam kita akan melakukan. Coba tambah out. Jam malam itu mulai jam 10. Ya sampai malam, jam malam. Dan ke pagi. Dengan kita mematikan lampu ya Pak Kadis. Lampu di jalan-jalan utama dan di tempat-tempat RTH. Itu semua. Sehingga kita meminimalisir aktivitas interaksi masyarakat di waktu malam. Dan begitu ya. Dan yang terakhir, pemerintah kota Mataram juga mewajibkan pendatang dari luar daerah maupun penduduk Mataram yang pulang pepergian ke luar daerah untuk melaporkan diri dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah kota Mataram pun akan menyiapkan gedung khusus bagi setiap warga dengan status orang dalam pemantauan COVID-19. Kita yang pulang, yang dari luar daerah, tapi sudah ada protokolnya, mereka nanti akan diarahkan. Tidak langsung pulang ke luarga, semuanya tapi diarahkan. Dulu untuk dilakukan skrimi, kita siapkan di pusat. Isolasi terpusat. Eh, isolasi terpusat. Saya minta, saya di seluruh peserta. Di seluruh peserta. Di seluruh peserta. Di seluruh peserta dilakukan, saya bisa di lihat. Agar bisa melakukan tempatnya, tetap di seluruh peserta. Sementara terkait usulan dari sejumlah peserta rapat, agar pemerintah kota Mataram memperlakukan kebijakan lockdown dengan menutup akses keluar masuk warga di wilayah perbatasan. Wali kota Mataram mengatakan, jika kebijakan tersebut sampai saat ini belum akan diterapkan karena berbagai pertimbangan. Iram Roshidi, Lombok TV, Mataram. Iram Roshidi, Terima kasih sudah menonton!